Intro Dewan Pimpinan Pusat Porong Pemuda Dayak Melaksanakan aksi penyegelan dengan adat Dayak Ritual Hinting Di kantor PT Kapuas Barak Utama di Jalan Amanjuhan 5B Kejamatan Jikan Raya Kota Palangkaraya pada hari Senin 4 September 2023 Bambang Irawan Ketua Umum DPP For Dayak menyampaikan Bahwa aksi ini adalah jalan terakhir yang ditempuh Karena pihak manajemen PT KBU tidak mau melakukan koordinasi secara kekeluargaan Dengan mengedepankan filosofi Huma Betang dalam penyelesaian persoalan Bambang Irawan menerangkan bahwa aksi ini dilakukan berdasarkan surat dari Ajungs THL Suan Kepada DPP For Dayak pada tanggal 16 Agustus 2023 Tentang permohonan bantuan pengurusan kerusakan tanah Lahan milik digan Kakale Seluas 6,3 hektare Dan atas nama Acit seluas 1,7 hektare Oleh PT KBU yang berada di Desa Jangkang, Kejamatan Pasak, Talawang, Kabupaten Kapuas Dengan tuntutan ganti rugi yang sudah disepakati dengan manajemen PT KBU Namun sampai saat ini tidak ada realisasinya Kepala Humas DPP For Dayak Bakti Yusuf Irwandi mengatakan Bahwa telah menyurati manajemen PT KBU pada tanggal 21 Agustus 2023 Dengan nomor surat 070-B-EXT-HUMAS-DPP-Fordayak-8 Romawi 2023 Tentang undangan penyelesaian tuntutan warga Kepada manajemen PT KBU yang dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Sekretariat For Dayak Namun tidak direspon Senin 4 September 2023 Sekitar okul 13 lift Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Dayak Pemuda Dayak melakukan kegiatan aksi Yaitu melakukan penyegelan dan pemortalan Serta ritual inti Hal ini dilakukan karena PT KBU Kakuas Barah Utama yang bergerak dalam bidang pertambangan Telah melakukan penyerobotan Atau pengurusakan lahan masyarakat Dan itu telah ada tersepakatan bersama Sudah ada pembicaraan dari manajemen KBU Yang diwakili oleh Pak Yosef Dari masyarakat diwakili Pak Anjung Dengan saksi Kepala Desa Rinata Itu pada tanggal 17 Juni 2023 Bahwa dalam berita acara itu ada kesepakatan Untuk mengganti rugi Namun sampai hari titik ini Ganti rugi itu tidak terresasi Sehingga dari masyarakat meminta porrayak Untuk mengurus porso lah ini Tanggal 16 Agustus Melalui Pak Anjung Mewakili masyarakat Menyuruhati porrayak Untuk membantu dalam persoalan ini Supaya perusahaan dapat juga dirugi Atas lahan yang dirusaha Nah kemudian tentu Porrayak Tidak langsung melakukan aksi seperti ini Tapi ada pendekatan-pendekatan persuasi Dengan cara pada tanggal 21 Agustus Porrayak menyuruhati PT KBU Dalam rangka meminta klarifikasi Bagaimana persoalan tersebut Namun dari PT KBU pun Tidak merespon Kemudian tanggal 26 Agustus Kami menyuruhati yang kedua kali Dan memberikan sumasi Apabila KBU tidak bisa mengelaskan Atau menghadir undangan yang dibuat porrayak Ke sekretariat untuk membicarakan persoalan ini Maka porrayak akan melakukan pergerakan Nah surat kedua Juga tidak diindahkan Ditegaskan bakti apabila Dalam tempo 7 hari Tidak ada sikap baik Dari pihak PT KBU Maka akan dilakukan Pergerakan ke lapangan dengan lokasi Basecamp PT KBU Di daerah kawasan desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Untuk melaksanakan ritual hinting pali kembali Dari Kota Palanggaraya Altius Utama Melaporkan Terima kasih telah menonton!